Ini pelabur, judi-judi dan orang-orang, saya ingin menyampaikan padangan umum terhadap nota penjelasan Bupati tentang rancangan peraturan daerah Raperda non-APBD tahun 2022 pada rapat paripurna. Empat Raperda yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang pengelolaan rumah susun, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Madiun dan Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2015 tentang desa mendapatkan berbagai dukungan serta kritik dan saran dari legislatif. Salah satu Raperda yang banyak mendapat sorotan yakni Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2015 tentang desa, tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang pengelolaan rumah susun. Beberapa fraksi memberikan tanggapan, saran, dan kritik yang diterkait tata pengelolaan keuangan daerah yang baik transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Termasuk menyangkut pembebanan biaya bagi para penghuni rumah susun disesuaikan dengan kemampuan. Sehingga tidak memberatkan bagi para penghuninya memperjelas status penghuni pengelola. Serta pendapatan dari rusun awa tersebut lebih memperkuat sistem dari pengelolaan rusun awa yang mempunyai harga, tarif lebih terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Terkait pertanyaan ini, kami sangat mendukung guna pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabil, dan partisipatif sebagaimana implementasi keuangan 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, Raksin Kedek Perjuangan mengharapkan agar perubahan peta ini dapat menjadikan pelayanan pemerintah daerah akan menjadi lebih baik efektif setelah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya misi-misi Bupati dan Bupati periode 2018-2023 yang tinggal 1 tahun lagi. Maksimal. Dalam setiap pembahasan PPG, seharusnya memperintaskan kegiatan atau pengelolaan kepada PPG yang punya penyelapan pengelolaan yang tinggi sehingga tidak terjadi proses berubahan PPG. Dengan telah pekerjaan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan daerah keuangan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah. Efektif atau kepas nasa, beserta ekonomi tidak terlalu banyak negara yang diselam, tapi tidak banyak yang beri gampang untuk masyarakat. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan terima kasih kepada legislatif yang sudah sangat sependapat atas empat raperda yang diajukan eksekutif. Biaknya berharap hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan bersama dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun untuk mendongkrak tercapainya visi-visi Kabupaten Madiun. Semoga berharap sesuatu yang terbaik bagi kita untuk bisa menyempurnakan regulasi yang kita terapkan untuk masyarakat. Dari beberapa pandangan umum fraksi yang disampaikan, semua fraksi sependapat disusunnya empat rancangan perda yang untuk diadakan pembahasan sesuai regulasi yang ada. Dan selanjutnya Bupati Madiun dapat menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna agenda selanjutnya. Dan selanjutnya Bupati Madiun. Dan selanjutnya Bupati Madiun.